Hai guys, selamat datang di One Clips Channel, perkenalkan saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Sebelumnya Mimin informasikan jika konten ini mengandung full spoiler, film ini berjudul Deadpool and Wolverine 2024. Nah teman-teman, baiklah tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan Deadpool yang berada di universe-nya. Ia bersyukur telah masuk ke MCU dan terlihat sedang menggali kuburan Logan alias Wolverine yang sudah tewas di tahun 2017 lalu. Untuk sebuah alasan, dia marah-marah sambil menggali kuburan tersebut. Setelah mengeluarkan tongkorak Wolverine, tiba-tiba ia didatangi oleh pasukan TVA yang mencoba menangkapnya. Deadpool diduga telah banyak melanggar aturan perjalanan waktu sehingga mereka ingin menangkapnya. Namun Deadpool yang tak ingin ditangkap begitu saja, langsung menghajar mereka menggunakan tongkorak adamantium Wolverine. Deadpool pun menceritakan mengapa dirinya dikejar-kejar oleh pasukan TVA di tahun 2018. Entah bagaimana Deadpool berpindah ke Earth utama yaitu Earth 616. Dirinya sedang wawancara bersama Happy Hogan. Wawancara tersebut berisi Deadpool yang ingin menjadi sesuatu katanya. Namun karena beberapa alasan, Deadpool ditolak oleh Happy Hogan karena Deadpool hanya ingin menjadi Avenger. Nah, sebenarnya intinya alasan Deadpool untuk masuk Avenger itu tidak tulus lah. Deadpool kembali ke Earth asalnya yaitu Earth 1005. 6 tahun kemudian, kita akan melihat Deadpool yang bekerja di sebuah dealer mobil saat menjadi pengawas test drive. Ia terus menghina mobil merek Honda Odyssey yang digunakannya ini. Ia bekerja sama dengan Peter dan Deadpool sudah tak ingin menjadi pahlawan katanya. Hari ini adalah ulang tahun Deadpool, semua orang merayakannya. Hubungan Deadpool dan Vanessa sendiri tak berjalan dengan baik dan Vanessa sudah memiliki pacar baru. Sementara Deadpool masih saja gagal move on dan pesta pun dimulai. Deadpool menyampaikan pidatonya kalau dirinya sangat beruntung memiliki mereka di sini. Saat menyemlilin, ia didatangi oleh pasukan TVA yang ingin bonyap. Pasukan itu memaksa Deadpool untuk ikut bersama mereka ke TVA. Ia pun terbangun, dirinya sudah berada di TVA dan sedang berada di depan Paradok. Awalnya, Deadpool mengira dirinya dibawa ke sini karena menggunakan mesin waktu di film Deadpool 2. Namun Paradok bilang bukan karena itu. Paradok membawa Deadpool karena katanya Deadpool terpilih sebagai penyelamat Marvel Paradok. Mengajak Deadpool untuk meninggalkan timelinenya dan pindah ke timeline utama. Dan tentunya Deadpool pun menerimanya. Deadpool pun memakai kostum Deadpool-nya yang disiapkan oleh seorang kakek tua. Deadpool sudah siap, namun Paradok berkata Deadpool gak bisa kembali ke dunianya karena dunianya akan mati akibat makhluk jangkar yang meninggal. Jadi siapakah makhluk jangkar di dunia Deadpool? Tentu saja Logan alias Wolverine yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan X-23. Di film Logan, dunia Deadpool akan mati beberapa puluh tahun lagi. Namun Paradok yang ditugaskan untuk memantau dunia Deadpool tak sabaran dan hanya ingin menghilangkan dunia Deadpool dengan cepat. Paradok sudah membuat sebuah hal yang menghancur dunia karena ia tak sabar menunggu hancurnya dunia Deadpool ini. Deadpool yang tak ingin orang tercintanya menghilang begitu saja tentu saja menolaknya meskipun sudah diiming-imingi pindah ke timeline utama oleh Paradok. Karena itulah ia menggali makam Logan untuk mencari Logan baru karena ia pikir jika Logan berhasil selamat, maka dunia akan selamat. Dan saat ini ia berhasil membantai semua pasukan TVA yang ada. Deadpool pun mendatangi berbagai macam universe untuk mencari Logan mulai dari Logan kecil hingga Logan penjudi dan Logan-Logan lainnya yang ia datangi. Deadpool tiba di tempat Logan yang berada di bar. Logan ini terlihat sudah sangat putus asa dan ia tak bisa mengeluarkan cakarnya. Namun setelah ia meminum minuman keras, Logan malah pingsan dan dengan mudah Deadpool pun membawanya ke depan Paradok. Paradok kesal kepada Deadpool karena mereka tak bisa senaknya mengganti makhluk jangkar. Teropi lagi Wolverine ini adalah Wolverine terburuk yang sudah mengecewakan dunianya. Paradok kembali mengajak Deadpool dan meninggalkan dunianya dan pindah ke timeline utama. Namun kembali, Deadpool tak mau meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Dan ia di sana juga mengetahui kalau mesin penghancur timeline yang dibuat Paradok itu tak ada izinnya alias ilegal. Deadpool dan Wolverine kini berada di tempat orang-orang terbuang, yaitu Void. Mereka tentunya tak tahu ini berada di mana dan terjadi pertarungan akibat Wolverine yang tak bisa dikendalikan. Dan ada logo 20th Century Fox di saatnya. Dan pada akhirnya pertarungan terbaik abad ini pun terjadi. Karena dua-duanya memiliki healing faktor yang cepat, jadi mereka bisa saling menebas dengan penuh semangat tanpa memperbudilikan nyawa mereka. Mereka tiba-tiba berhenti bertarung karena Deadpool bilang ia bisa membantu Wolverine memperbaiki dunia Wolverine menggunakan TVA. Di sanalah ada seorang bertudung yang dari tadi telah memperhatikan mereka dan juga banyak sekali komplotan penjahat seperti di film Mad Max Fury. Yang datang tiba-tiba ada Kapten Amerika. Di sana Deadpool sudah senang sekali karena bisa team up dengan Kapten. Namun ternyata Pri itu bukanlah Kapten melainkan Human Thor alias Johnny Blast. Di sanalah Wolverine harus melawan Cyber, pertarungan sesama mutan, pecakar yang dimenangkan oleh Wolverine. Namun pada akhirnya mereka berdua harus tertangkap oleh pasukan tersebut. Johnny juga tertangkap oleh mereka. Johnny menjelaskan kalau tempat ini adalah The Void, tempat di mana TVA membuang semua orang yang tak patuh. Tempat ini dikuasai oleh Elliot, awan yang bisa makan orang yang ada di sana. Dan jika tak ingin dimakan, mereka harus bekerja untuk seorang wanita penguasa di sana yang wanita itu bernama Cassandra. Wanita itu dan pasukannya tinggal di bangkai tubuh Ant-Man dan wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Cassandra Nova. Cassandra adalah adik dari Charles Xavier. Dan Cassandra ini sudah lama berada di The Void. Ia sudah lama ingin menangkap Johnny. Di sana Deadpool memanas-manasi Cassandra kalau Johnny telah menghinanya saat di jalan tadi. Pada akhirnya Johnny harus berakhir tak berkulit akibat Cassandra. Deadpool langsung meminta tolong ke Cassandra agar mereka bisa dibawa keluar dari The Void. Cassandra ini tak pernah keluar dari The Void dan ia suka di sini karena ia tak perlu menahan kekuatannya. Dengan mudah, ia menghancurkan Wolverine. Ia juga merasuki pikiran Deadpool mengenai dirinya dan Vanessa. Lalu ia memanipulasi Deadpool agar Deadpool merasa dirinya salah. Untungnya Deadpool dapat sadar dan juga Wolverine berhasil menusuk Cassandra dari belakang. Elliot datang untuk memakan mereka yang ada di sana. Beruntungnya Wolverine dan Deadpool dapat pergi menggunakan Daniel Standby. Di sana mereka mampir ke sebuah bar untuk mencari makan. Wolverine meminum sebuah alkohol kocok karena gak ada minuman lagi. Saat itu Deadpool menceritakan dirinya ingin menjadi sesuatu. Namun ia ditolak oleh Avenger. The X-Men bahkan ditolak oleh pacarnya. Deadpool bilang Wolverine di dunianya mati akibat menyelamatkan seorang anak penama X-23. Tiba-tiba muncullah seekor anjing yaitu bernama Dog Pool. Yang ternyata milik seorang varian Deadpool lainnya bernama Gondrong Pool. Deadpool terlihat iri dengan Deadpool ganteng yang memiliki pistol emas. Dan juga Deadpool langsung jatuh cinta dengan Dog Pool. Deadpool ganteng bilang masih ada banyak Deadpool lain yang diada di suatu tempat. Namun dia memberitahu arah tempat perbatasan menggunakan mobil Honda Odyssey. Yang dimiliki Deadpool ganteng mereka pergi menuju perbatasan tersebut. Di tengah perjalanan Deadpool membaca tentang baju Wolverine. Dan kecepulsan bilang mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine yang tak tahu kalau hal tersebut tak pasti tentunya kesal. Namun Deadpool bilang ia membutuhkan Wolverine agar bisa menyelamatkan keluarganya. Wolverine yang kesal karena merasa dibohongi pun berbalik. Mengatakan kalau Deadpool memang orang bodoh yang sangat mengecewakan. Pantas saja dirinya tak diterima dia Avenger. Bagaimana menyelamatkan dunia Deadpool saja tak bisa menyelamatkan hubungan percintaannya. Karena mendengar kata-kata itu Deadpool menjadi emosi. Sehingga membuat mereka bertarung di dalam mobil Honda Odyssey yang sangat tahan terhadap benturan. Mereka terus saja berkelahi di dalam mobil tersebut hingga malam hari. Dan pada akhirnya di esok hari terlihat mereka sudah tertidur. Dan saat itulah mobil mereka dibawa oleh seseorang. Dan mereka baru terbangun di sebuah tempat. Ternyata di dalam tersebut terdapat kehidupan. Ya di sana ada berbagai macam superhero. Ada Electra, Blade, dan juga Gambit. Gambit ini memiliki kekuatan menggunakan kartu sebagai senjatanya. Dan di sana Deadpool mengetahui kalau Magneto sudah mati di dunia ini. Namun di sana juga ada seorang anak bernama Laura alias X-23. Yang diselamatkan oleh Logan dahulu. Mereka semua dibawa oleh TVA ke tempat ini. Dan cara satu-satunya keluar dari tempat ini adalah dengan menggunakan Cassandra. Mereka semua terkejut. Karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra. Mulai dari The Punisher. Dark Devil, Quicksilver tak ada yang selamat darinya. Cassandra bahkan si Johnny yang kita tahu. Deadpool lah yang membuatnya terbunuh. Deadpool mengajak mereka untuk mengalahkan Cassandra. Untuk mengalahkannya, mereka memerlukan helm milik Jagernand. Untuk mengeblok kekuatan pikiran Cassandra. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk bersatu dan mengalahkan Cassandra. Di malam hari, Laura mendatangi Wolverine. Di sana Wolverine merasa bersalah telah meninggalkan teman-temannya. Ketika dibutuhkan. Namun berkat Laura yang bercerita mengenai Wolverine di dunianya. Akhirnya Wolverine sedikit tersadar. Mereka pun semangat untuk mengalahkan Cassandra esok hari. Di malam hari itu, Paradok menelpon anak buah Cassandra yang saya tak tahu namanya. Kita sebut saja X. Dia bertanya mengenai keberadaan Deadpool. Paradok menyuruh si X ini untuk memuduk Cassandra. Karena sepertinya Cassandra sudah berada di luar kendalinya. Kesokan harinya, menggunakan Honda Odyssey Deadpool dan kawan-kawan. Kembali mendatangi markas Cassandra untuk mengalahkannya. Setelah menghancurkan gerbang dan mereka langsung terlihat di pertarungan dengan para anak buah Cassandra. Masing-masing superhero kita mulai melakukan aksi mereka. Pertarungan sengit terus saja terjadi. Dan di sisi lain, Deadpool dan Wolverine tiba di tempat Cassandra. Deadpool mencoba melawan Cassandra. Namun dengan mudah, Cassandra membuang Deadpool. Cassandra pun melumpuhkan Wolverine juga yang di luar. Ternyata Laura berhasil mengalahkan Jaggernaut. Cassandra pun berhasil memasuki pikiran Wolverine. Di sana terlihat kebenaran kalau Wolverine sudah mengecewakan dunianya. Ia bersembunyi dan kabur saat bencana terjadi. Dan teman-temannya yang meminta bantuan. Namun saat dirinya kembali, ia menemukan anggota X-Men yang sudah pada mati. Cassandra mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya di The Void. Yang di sisi lain, Deadpool berhasil mendapatkan topeng Jaggernaut yang diberikan oleh Laura. Dan langsung memakainya ke Cassandra. Mereka pun berhasil melumpuhkan Cassandra. Namun saat itu tiba-tiba si Egg datang menembak bosnya. Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan Cassandra. Dan Wolverine bilang, jika Charles Xavier tahu keberadaan Cassandra, ia mungkin akan mencari Cassandra. Karena hal itu, Cassandra menjadi luluh dan memberikan cincin Dr. Strange yang ia bunuh beberapa hari yang lalu katanya. Pada akhirnya, mereka pun kembali keluar dan meninggalkan superhero-superhero kebanggaan kita yang harus menghilang dimakan Elliot. Mereka kembali ke dunia asal Deadpool. Yang di sisi lain, Cassandra mengetahui bahwa Egg dipaksa oleh para Doc untuk membunuhnya. Di sisi lain, para Doc melarang Deadpool dan Wolverine untuk masuk ke TVA. Dan saat itu Cassandra juga datang ke sana. Ia memasuki pikiran para Doc. Dan mengetahui kalau para Doc tengah membuat alat penghapus timeline. Cassandra yang sudah bosan di The Void berencana untuk menggunakan alat penghapus timeline. Untuk menghilangkan semua yang ada agar dirinya bisa menjadi dewa. Di sisi lain, B-15. Petugas TVA mengetahui kalau ada yang janggal dengan tempat yang dijaga oleh para Doc. Saat Wolverine dan Deadpool bangun, akibat diserang oleh Cassandra. Mereka pun didatangi oleh Doc Paul dan juga si Deadpool handsome. Saat itulah datang Deadpool-Deadpool lainnya juga mulai dari Ladypool, Babypool. Ya intinya ada Sepul, 100 varian Deadpool lainnya lah. Datang untuk menahan mereka. Karena 100 varian Deadpool ini adalah anak buah Cassandra. Dan mereka ini berIQ rendah. Deadpool mengajak mereka bernegosiasi namun tak berhasil. Tak sengaja, Deadpool menggunakan Deadpool ganteng sebagai tameng. Dan sialnya, ternyata handsome Deadpool tak bisa bergenerasi. Lalu pada akhirnya berakhir meledak. Wolverine dengan santai jalan karena mengendong Doc Paul. Namun di sisi lainnya, Deadpool mendapatkan pistol emas. Karena tak ada pilihan lain, mereka bekerjasama untuk mengalahkan 100 Deadpool ini. Dengan gampangnya mereka membantai semua Deadpool ini sambil ditonton oleh Albuta dari kejauhan. Sialnya, semua Deadpool bisa bergenerasi yang untungnya. Di sana datanglah Peter, si teman Deadpool yang mengalihkan perhatian semua Deadpool. Semua Deadpool memilih Peter sehingga mereka menghubungi Peter dan membiarkan Deadpool dan Wolverine pergi. Cassandra tiba di alat penghilang timeline itu. Ia bersiap menggunakan alatnya. Yang di sisi lain, para Doc memberitahu kalau mereka ingin menghentikan alat tersebut, mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu agar meledak. Sumber dayanya adalah sebuah power bermateri dan antimateri. Namun, siapapun yang mencoba menggabungkannya pasti akan meninggal. Cassandra mulai menyerap energi alat tersebut untuk menghilangkan semua timeline. Deadpool dan Wolverine berdebat siapa yang akan mengorbankan diri mereka. Namun, Wolverine berkata dirinya lah yang akan berhak mengorbankan diri. Karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Deadpool pun mengambil alih untuk mengorbankan dirinya. Karena dirinya adalah Marvel Jesus. Deadpool langsung mengambil alih salah satu materi. Dan di sisi lain, Cassandra sudah hampir berhasil membuat timeline ini menjadi hancur. Deadpool tak bisa menggapai materi yang kedua. Dan untungnya ada Wolverine yang datang tepat waktu. Sehingga mereka bisa menggabungkan kedua materi tersebut. Sehingga hal itu membuat rencana Cassandra gagal. Yang tentunya, mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkannya dari muka bumi ini. Selesai paradok pun ditangkap oleh petugas B-15. Karena ia telah membangun alat penghilang timeline secara ilegal. Saat itu, Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup dan selamat dari peristiwa mengenaskan. Mereka bisa selamat dari kejadian ini karena mereka bersatu. Dan pada akhirnya, paradok pun ditangkap. Wanita itu berkata, entah apa yang mereka perbuat. Tetapi perbuatan mereka berhasil meregenerasi timeline mereka. Dan menghilangkan kehancuran. Deadpool juga meminta tolong agar mereka membawa orang-orang yang ada di The Void kembali ke tempat asal mereka. Wolverine alias Logan pun dibiarkan untuk tinggal di universe Deadpool ini. Ya, Deadpool berhasil selamat. Dan Deadpool akan menjaganya. Karena Wolverine tak memiliki tempat lain, Deadpool mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Ia memperkenalkan Wolverine kepada Albuta dan teman-temannya yang ada di sana. Dan terlihat X-23 juga selamat dari The Void. Deadpool pun memperbaiki hubungannya dengan Vanessa. Lalu film pun berakhir. Baiklah guys, itulah akhir cerita film kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Nah, jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.